Pengadilan Tata Usaha Negara atau PT. UN menolak gugatan yang dilayangkan oleh PDIP. Tentang penetapan hasil pemilu presiden, wakil presiden, anggota DPR RI, DPD RI, DPRD, dan anggota DPRK. Putusan sidang elektronik tersebut diterbitkan oleh Majelis Hakim dan dipublis di laman web resmi Pengadilan Tata Usaha Negara. Menurut Humas Pengadilan Tata Usaha Negara, Irvan Mawardi, gugatan PDIP terhadap keputusan KPU tidak dapat diterima oleh Majelis Hakim. Dalam salah satu amar putusannya, gugatan itu bukanlah ranah dari Pengadilan Tata Usaha Negara. Lantaran gugatan tersebut menurut Hakim adalah sengketa pemilu yang penyelesaiannya sudah diatur dalam Pasal 470 Undang-Undang No. 7 tahun 2017 tentang pemilihan umum. Irvan mengatakan, dalam putusan itu, biaya perkara dibebankan kepada pihak penggugat. Pihak yang tidak puas terhadap putusan Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara bisa melakukan banding ke Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta. Dalam eksepsi, menerima eksepsi tergugat dan tergugat dua intervensi mengenai kewenangan atau kompetensi absolut pengadilan. Dalam pokok perkara, menyatakan gugatan penggugat tidak diterima. Yang kedua, menghukum penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp342.000. Jadi, putusannya pada pokoknya menyatakan gugatan penggugat tidak diterima. Nah, pengadilan menilai karakteristik permasalahan atau sengketa hukum ini berada dalam sengketa proses pemilih. Hal mana penyelesaian sengketa pemilih itu secara khusus telah diatur dalam Pasal 470 Undang-Undang No. 7 tahun 2017 tentang pemilihan umum. Junto Pasal 2 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 5 tahun 2017 tentang tata cara penyelesaian penggugat sengketa proses pemilihan umum di PTW. Sehingga sengketa ini tidak dapat dimaknai sebagai tindakan atau perbuatan melawan hukum. Ini merupakan bukan jenis berada dalam sengketa proses pemilih yang dalam sengketa proses pemilih itu ada ranahnya sendiri. Jadi, ketika pemilih sedang berlangsung. Objek sengketa yang diajukan oleh PTW itu bukan kewenangan PTW. Karena pengujian itu masuk di ranah sengketa pemilu, bukan sengketa biasa. Terima kasih telah menonton!